Halo semuanya, hari ini saya menggunjungi Ebina Masjid. Masjid Ebina terletak di Ebina, Prefektur Kanagawa. Masjid ini dibangun pada tahun 2000 Cilan. Akses menuju masjid ini 20 menit berjalan kaki dari stasiun Ebina. Masjid ini terdiri dari empat lantai. Di dinding ada tulisan Bahasa Arab. Di bawahnya ada penerjemahan Bahasa Jepang. Yuk kita masuk. Setelah masuk pintu, sebelah kiri ada kamar kecil dan tempat uduh. Setelah itu, ada tempat surat. Walaupun sekarang musim panas, jundilannya dibuka dan ada kipas, jadi tidak panas. Di depan ada tulisan perhatian untuk menjaga jarak. Ada banyak buku yang terkait agama Islam di Rakh. Di samping masjid ini ada jalan besar. Tapi biasanya suasana di sekitar masjid ini sepi. Sekarang kita pergi ke lantai 2. Ketika penuh ruang lantai 1, pakai ruang ini. Luas ruangnya sama dengan lantai 1. Dalamnya lebih sederhana daripada lantai 1. Ruang lantai 3 juga sama dengan lantai 2. Di lantai 4, ada dapur dan ruang untuk pengurus masjid ini. Hari ini, saya mewawancarai pengurus masjid ini. Di masjid ini, ada dua pengurus namanya Bapak Nizer berasal dari Sri Lanka. Dan Bapak Atif berasal dari Pakistan. Pertanyaan yang pertama, orang yang dari negara mana saja datang ke masjid ini? Katanya, dari Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, dan Jepang. Orang Pakistan yang paling banyak datang ke sini. Lalu, orang Japannya sangat sedikit. Pertanyaan kedua, di masjid ini ada kegiatan apa saja? Katanya, biasanya Bapak itu mengajarkan anak-anak cara baca Al-Quran dari hari Senin sampai hari Jumat mulai jam 5 sampai jam 8. Tapi, sekarang, sedang pandemi Corona, jadi cuma satu hari, satu jam saja. Ketika Idul Fitri dan Idul Adha, melaksanakan sholat khusus itu dan makan bersama-sama. Tapi, sekarang, cuma mengadakan sholat khusus itu saja. Karena, sedang pandemi Corona. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!